Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel Sekali ini, hari ini AGM Channel banyak sekali motor yang masuk Tentang kelicirkan ya Dan ini adalah motor spesi Oke, kondisinya yaitu Double starter tidak bisa guys Coba kita kontak On Jadi, klaksonnya kenceng Kemudian Ini kita hidupin pakai double Tidak bisa Kalau diengkol Hidup Ayo Oke guys Jadi, intinya adalah Doublenya tidak bisa Ya, intinya Kemudian bagaimana langkahnya Langkah yang pertama Untuk menangani double starter Yaitu Wajib kita harus mengecek akinya Oke Tadi dari klakson sudah Tadi dari klakson sudah kenceng kan ya Tapi belum tentu Aki itu adalah normal Ya Maka kita cek Coba lihat dari sini guys Dari sini saja ya Lihatlah ya Lihatlah ya Oke Ini 12,5 Ya Seharusnya masih bisa Untuk mengangkat double Dan harusnya akan ada Suara cetik Cetik Kita Ini tidak ada suara Sama sekali Ya Maka kita lihat sini Setelah aki ini Dianggap normal Maka langkahnya kedua Yaitu dari pendeknya ini Anda lihat ini pendek Ya Ini kita buka Oke guys Setelah kita buka Kita cari kabel yang besar dua ini Anda lihat Kabel dua ini Ya Ini kita jumper begini guys Oke guys Jadi kita cari alat untuk menjemper ya Kita jumper begini Kontak sudah on Oke Hidup kan Ya Hidup Berarti menunjukkan bahwa Double starter ini normal Begitu Sekarang apa yang tidak normal Nah Sekarang kita cari yang masalah Penyebabnya Ya kan Jadi ingat Sekali lagi kita kontak on Kita pencet lagi Oke Normal Sekarang kita cari penyebabnya Karena kita tidak akan bisa memperbaiki Tanpa kita menemukan penyebabnya Oke guys Nah Dalam masalah ini Otak kita ini sudah enteng Apa yang dimaksud enteng Enteng adalah Dari aki ini sudah Fit Ya Kemudian Bendik ini Sudah Sampai disini Sudah masuk Ya Kemudian sudah masuk Sampai di dinamo Intinya Kita tinggal mencari masalahnya Apakah dia ada di pencetan sini Soalnya yang Dari semua ini Yang tidak konek Adalah di pencetan sini Sama dari bendik ini Ada dua ini Ya Maka kita cari Apakah disini Atau di sana Ya Salahnya bagaimana Yaitu Ini kita bisa pasang dulu Kita pasang Kemudian Kita cek pada Tombolnya sana Bisa kelihatan guys Jadi ini kita ambil Jadi colokannya ini Kita ambil Nah Ini Warnanya adalah Kuning strip hijau Dan hijau strip kuning Ya Oke guys Setelah kita keluarkan ini Maka kita cari Kabel untuk Menjemper ya Kita kontak dulu Sudah on ya Kemudian kita tempelkan sini Kemudian kita tempelkan sini Kita rem Oke Matikan lagi Kita kontak lagi Ulangi lagi ya Matikan lagi Kontak Ini kan sudah sama dengan Tombol Ya kita pencet Oke guys Selesaikan Penanganannya bagaimana Sudah Tinggal kita ganti Selesai Atau kita perbaiki Selesai Monggo Monggo Panjeningan kondisikan Oke Nah Kemudian pesan saya ini guys Ya Pesan saya buat Panjeningan semua Yang Panjeningan belum memahami Atau Bagaimana cara cepat Untuk menangani masalah Semacam ini Yang pertama Saya matikan dulu Yang pertama Pada saat mengalami Kondisi semacam ini Kita cari dulu Akinya Ya Atau otak ini Jangan dibebani Yang berat-berat Ya Kita cari Awalnya dulu Jadi awalnya adalah Dari aki sumbernya Walaupun Kelistrikan ini normal semua Kalau aki ini lemah Maka Semuanya juga lemah Tapi kalau aki ini normal Maka nanti Titik yang sakit Akan ketemu Oke guys Itu pesan saya ya Jadi otak kita ini Dibebani yang enteng-enteng saja Setelah aki ini Kita nyatakan Joss Ya Maka kita mengurut Setelahnya aki itu apa Ambil itu Jadi kita urut saja Jadi misalkan Dari atas Kemudian bawahnya 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 Begitu Nanti akan ketemu Titik terlemahnya Oke Oke guys Itu sedikit ulasan kami Tentang bagaimana Cara menangani Double starter Spexy Oke Keadaannya itu Tidak bisa hidup Ya Dan ternyata adalah Dari tombolnya ini Oke Soal mengganti Itu hal yang mudah Tapi cara Mengoreksi ini Adalah yang perlu kita pahami Karena kalau kita Tidak menemukan Titik penyakitnya Anda tidak akan bisa Menyembuhkan Oke guys Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk Anda semua Salam dari kami AGM Channel Terima kasih